Intro Wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zanul Ulum mengapresiasi sumbang sih dan peran dari pihak swasta dalam hal otomotif yang telah peduli dalam upaya membangkitkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi Hal itu ditandai dengan banyaknya warga masyarakat yang menjadi pelaku usaha dengan dukungan otomotif sebagai sarana untuk berjualan Diawali dengan pemaparan sektor ekonomi PT Daihatsu Jawa Barat menyampaikan aneka kemajuan dan sinergitas warga masyarakat dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada Salah satunya dengan menggunakan kendaraan mobil bermerak Daihatsu sebagai sarana untuk menumbuhkan ekonomi Lokasi di halaman gedung pusat pemerintahan Jawa Barat masyarakat dari berbagai daerah ini menjajakan aneka dagangannya sebagai tanda kebangkitan ekonomi Jawa Barat Para pelaku usaha ini menggunakan kendaraan mobil yang bisa dimodifikasi menjadi lapak berjualan mulai dari berjualan kopi, aneka cemilan, hingga makanan berat Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulung mengapresiasi pihak Daihatsu yang turut membantu dalam membangkitkan ekonomi pasca COVID-19 Pemprov Jabar optimis jika semangat masyarakat terus tumbuh maka ekonomi pun semakin maju Seperti yang terlihat saat ini masyarakat berbondong-bondong menggelar festival kuliner dengan menjadikan mobil sebagai lapak jualannya Jawa Barat dalam rangka Jabar Juara Lahir Batin disitu ada inovasi dan kolaborasi suatu daerah bisa maju seperti yang saya sampaikan tadi dalam sambutan yaitu ada kebersamaan dengan pemerintahan masyarakat dan swasta kegiatan kali ini merupakan salah satu inovasi dan kebersamaan khususnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Barat yang kemarin berhenti sejenak setelah COVID-19 dan Alhamdulillah hari ini sudah bergerak kembali Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pikiran rakyat yang telah mendorong membantu kegiatan kali ini dan juga media-media yang lain yang menyebarkan kegiatan kali ini sehingga masyarakat banyak yang tahu termasuk juga keluarga besar Daihatsu Pihak Daihatsu yang diwakili Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor Rudy Ardiman berkomitmen perusahaan tak hanya berbicara soal bisnis penjualan melainkan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memberikan peluang besar pada masyarakat untuk membangun usahanya Dari Kota Bandung, Jawa Barat Ibnu Roshad melaporkan Oktober 2022 sampai saat ini